Akhir-akhir ini beredar di media sosial aksi seorang penjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu di Malang, Jawa Timur yang memperhentikan seorang pemotor Kamis 9 Desember. Aksi tersebut mendapat respons positif dari masyarakat lantaran penjaga perlintasan kereta tersebut secara tak langsung menyelamatkan nyawa dari pengedara motor. Dikutip dari kompas.com, penjaga palang kereta api tersebut diketahui bernama Agus Sweet, 061 tahun. Ia mengaku sukarela menjaga perlintasan di Jalan Kuncoro, Desa Sambik Gede, Kecamatan Sumber Pujung, Kabupaten Malang, Jawa Timur sejak 20 tahun lalu. Sambil menunggu penumpang becak, ia menedikasikan dirinya untuk menjadi penjaga perlintasan kereta api tanpa palang pintu tersebut. Ia mengaku juga hafal jadwal kereta api yang lewat di daerah tersebut. Sekitar 2 tahun yang lalu, pria yang akrab di Sapa Pak Yid ini diangkat menjadi petugas penjaga di perlintasan kereta api itu. Pak Yid dibayar oleh pemerintah desa setempat 2 juta rupiah setahun. Baginya, uang 2 juta rupiah itu sudah sangatlah cukup. Sebab dirinya menjaga perlintasan itu karena niat ingin menolong pengedara yang hendak melintas supaya tidak celaka. Misalnya, aksi yang terekam dalam video yang viral beberapa hari terakhir. Pak Yid tampak mengadang sepeda motor yang dikendalikan oleh dua wanita yang hendak menerobos. Hanya berselang beberapa detik saja kereta api melintas di depan Pak Yid dan pengedara motor tersebut. Pak Yid sempat terpental ketika menenghentikan pengedara motor itu. Beruntung ia masih bisa menahan laju motor itu. Kesokan harinya, orang tua pengedara itu mendatangi Pak Yid menangis dan meminta maaf kepada penjaga perlintasan kereta api tersebut. Video tersebut kemudian membuat Pak Yid diapresiasi banyak masyarakat atas aksi heroiknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!